Alhamdulillah akhirnya Net bisa mensponsori Persija dan Persib dan semoga dua klub ini bisa memberikan prestasi yang terbaik buat Indonesia. Sportivitas harus tetap dijunjung tinggi ya. Oke, hari ini tanggal 21 tahun yang lalu salah satu anggota grup musik ternama di Amerika Serikat meninggal dunia. Bersama saya sudah ada Jibro and Elo. Yes, yang akan memberikan informasi selengkapnya. The Today's History. Yes, kalian sudah pernah tau kan legenda musik alternatif dunia yang pena itu? Silahkan. Tau banget, Kurt Cobain. Kurt Cobain. Dari Jibra dulu itu di kamera 3 nih? Ya, Kurt Cobain. Jadi gue akan baca promter. Sorry kita kayak penyelesaian banget. Elo, 5 April 1994, Kurt Donald Cobain seorang musisi berbakat meninggal dunia di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Cobain wafat di usia 27 tahun. Ia merupakan vokalis dari grup musik Nirvana. Berita meninggalnya Cobain sempat menjadi berita terpopuler pada masa itu. Karena ia merupakan musisi yang sedang berada di puncak kesuksesan. Koleksi lagu-lagu Nirvana kembali dirilis untuk mengenang sosok Cobain. Wow! Mantep ya? Mantep tuh. Jadi seorang anchor ya. Oke, jadi kayak si Cobain ini, dia kayak meraih kesuksesan bersama grup musik Nirvana tuh sejak tahun 1991. Dia tuh berhasil bawa Nirvana menjadi salah satu grup musik papan yang paling top di dunia, papan atas. Dan beberapa lagu yang mereka bawain tuh jadi hits pada masa itu. Terus lagu populer yang ditulis sama si Cobain adalah Bau Roh Anak Buda. Smell's Like Teen Spirit. Oke, itu dia. Macam, macam, macam. Oke, oke. All right, now mau tangan lagi buat online. Ini gue bebas dari lipstik ya. Bebas dari lipstik ya. Silahkan kalau mau diminum. Oke, ini akhirnya menjadi kenyataan yang kalian bisa duduk di sini. Iya, such an honor. Awesome, man. Ini sejarah banget buat gue. Nah, jadi kita tadi ngomongin Kurt Cobain. Jadi menurut kalian ini apa yang membuat kalian terinspirasi dari Kurt Cobain? Elo? Kalau saya sangat terinspirasi banget karena saya ulang tahunnya sama sama dia. Oh iya? Iya, tapi untung saya udah gak mati tanggal 2-2 tahun. Nah, gitu juga. Dan saya ngerasa sangat terinspirasi banget oleh musik-musik yang real juga gitu. Maksudnya kita sama Nirvana. Karena grunge itu merupakan salah satu musik yang emang free-spirited musik menurut saya gitu ya. Kita bikin apa yang kita suka dan segala macam. Jadi sangat besar influensinya. Nah, pengaruhnya Nirvana terhadap grup real ini sendiri seberapa besar? Besar, kan? Besar sih. Besar. Kayaknya besar ya. Kalau gue sih baru ngapain lagunya kemarin. Jujurnya gue kurang tahu ya tentang percobaan ini. Dia belum terlalu lahir. Oke, sekarang sebutin lagu favorit kalian nih dari Nirvana. Saya ada Kamesior, terus Smells Like Teen Spirit, Love Bus. Satu-satunya lagi yang gue tau, Smells Like Teen Spirit. Cakep ya. Nanti kalian dengerin Smells Like Teen Spirit. Tapi selain ini akan hadir. Ya, jangan kemana-mana kita akan menampilkan real tribute to Kurt Cobain. Tetap di Indonesia Morning Show.